Jahe, daun bawang, kita juga perlu beras ketan, kira-kira ini setengah cup nasi ya. Supaya lebih bagus, kita pakai ayam kampung, satu ekor utuh. Untuk dikuahnya nanti kita akan pakai Korean Red Ginseng Ekstrak, sedikit aja, karena ini benar-benar ekstrak, jadi pahit banget rasanya. Step pertama, ayam yang sudah dicuci bersih, kita siapin bagian perutnya, ini kita isi dengan beras ketan. Jangan kebanyakan ya, soalnya nanti jika dimasak beras ketan itu bisa ngembang. Yang ini aku siapin setengah cup nasi, kira-kira sekitar 70 gram gitu. Isi dalamnya, karena ini masih ada ruang, kita isi dengan 2 siung bawang putih. Dan kita siapin ruang, supaya nanti buat tempatnya, supaya nanti beras ketannya bisa ngembang. Sekarang aku bungkus lagi kakinya. Sekarang masukin jahe. Kita akan masukin cucu B. Jahe. Lanjut, masukin bawang putih. Akar ginsengnya kira-kira segini aja, jangan kebanyakan. Karena kalau akar ginseng kebanyakan, nanti kuahnya jadi pahit. Kita pake ini, ekstrak. Tambahin ekstrak ginseng sedikit aja. Ekstrak kret ginseng sedikit aja. Taruh di kuahnya. Sudah, sekarang kita rebus. Make sure ayamnya ketutup semua ya, teman-teman. Sampai ayamnya terendam. Di-adjust rasanya, tambahin lada garam. Tambahin ekstrak ginseng. Awch polici knya, teman-teman. Di-adjust rasanya kata turunan. Saat hampat pagun-teman pakek. Ketula-sang. 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 Wow, mamang jokotan